selamat menikmati selamat datang kembali di konten kali ini dan kali ini kita akan membacakan kembali chat history horror kembali so kali ini kita akan membacakan chat history horror yang sambungan dari episode yang sebelumnya mohon maaf banget kalau seandainya gue baru bisa buat lagi dikarenakan 2 hari gue jujur lemes gara-gara efek jumpscare kemarin itu jadi gue mencoba untuk healing dulu selama 2 hari ya oke ya gue juga yakin pasti kalian banyak yang bilang terlalu para jumpscare di chat horror episode yang sebelumnya itu tadi oke dan kali ini kebetulan juga gue sudah mencari part 2 nya berkat bantuan dari kalian juga yang udah nge-share di kolom chat sumber tetap sama kita ambil dari channel ramawares dan kali ini judul dari keduanya adalah dihantui kuyang oke dan kira-kira seperti apakah lanjutan dari chat history horror ini kita akan simak bersama untuk di episode kali ini oke ya sebelumnya seperti biasa sebelum kita memulai gue ingin ingatkan lagi kepada kalian untuk tetap support ramawares kalian bisa cek aja langsung channelnya di kolom deskripsi dan sekali lagi gue ucapin lagi bahwasannya chat history horror ini bersifat fiksi dan cerita bohongan jadi kalau seandainya ini semua itu bohongan gak settingan dan juga gak ada terjadi di dunia nyata oke dan seandainya kalau ini terjadi di dunia nyata berarti itu adalah suatu kebetulan yang tidak disengaja oke yaudah tidak usah berlama-lama maka kita akan lanjutkan saja chat history horror sambungan dari episode yang sebelumnya oke yang berjudul dihantui kuyang putri lu udah pulang tadi sih aku udah pulang pagi-pagi terus hudanya ketakutan lagi dia minta suruh aku nginep lagi malam ini di tempatnya huda sampai segitu takutnya huda iya loh padahal gak ada apa-apa ha? gak ada apa-apakah? iya dari tadi gak ada apa-apa ini aku aja lagi di luar ini beli makanan lah huda ditinggal sendirian iya tapi dia udah tidur ya aku tinggal oh yaudah kalau gitu cuman ada hal-hal yang aneh aja sih aneh iya aneh aneh kayak gimana? ya kayak ada suara-suara gitu eh bentar-bentar kemarin kamu bilang kan? bilang apa? bilang kalau dulu ada cewek yang dipenggal sama suaminya tempatnya di tempatnya huda itu oh iya itu katanya huda huda ngasih tau aku mungkin gara-gara itu huda jadi ketakutan iya sih terus kuyang itu nongol lagi gak? sampai sekarang hmm enggak sih cuman kemarin aja oh bagus dah kalau gitu yaudah aku mau ke tempatnya huda dulu ini aku udah habis beli makanan yaudah hati-hati put oke ran apa oh udah nyampe belum ini lagi di parkiran mau ke atas oh yaudah temenin aku chat ih ini udah gak ada orang loh sepi banget takutnya muncul lagi sosok yang kayak gitu hmm makanya put kalau udah malem jangan keluar-keluar beli makanan ya kan aku lapar masa gak boleh beli-beli hmm iya-iya deh tapi pirasatku ada apa-apa deh ini ada apa-apa deh ini yakin kalau muncul lagi gimana ih jangan gitu gak ada apa-apa kok aku ngerinya pas di kamarnya huda itu loh hah emangnya kenapa ya di jendela itu dah kata huda sering ada sosok kayak yang terbang gitu di jendelanya huda wadah kayaknya itu cuplikan yang waktu itu kita lihat di akhir video waktu itu guys jangan-jangan jangan-jangan apa mungkin kuyang itu kuyang kan terbang iiiih udah ah jangan bahas itu jadi takut sepi banget lagi disini iya laput udah malem hmm hmm rani apa lagi put ada suara oh oh suara iya oh oh no video oke guys yuk gue melihat waktu itu di episode 1 aja udah parah total ya dan kali ini gue gak tau nih apa yang bakalan muncul nih oke gue cuma pengen warning aja deh ya biar gak kejadian lagi seperti di episode lalu kalau buat kalian yang lemah jantung atau kalian tuh yang gak bisa dikagetin gue yakin disini mungkin ada jumpscare atau ada sesuatu yang menyeramkan so gue warning dulu ke kalian buat kalian yang lemah jantung lebih baik skip aja deh ya gue gak mau kalian kenapa-kenapa cuma gara-gara ngeliat ginian oke tapi buat yang masih kuat kalau mau lanjut silahkan lanjut yang gak kuat silahkan kalian skip aja oke ya dah kita simak sama-sama apa yang bakalan terjadi di episode kali ini oke kita mulai videonya no no way no way no way what the hell what is that apa itu ada suara guys no 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 jangan limpit oke oke ya ini efek episode yang lalu gue udah jiper duluan ya gue jiper duluan sampe gue gak berani ngeliat apa yang bakalan terjadi oke tapi ternyata cuma ada suara sesuatu dan sejauh ini tidak ada apa-apa oke yaudah mari kita lanjutkan kembali story-nya oke mungkin cuman suara burung terbang positif thinking aja apapun gak ada apa-apa kok gak biasanya ada burung disini malem-malem dari tadi aja aku gak liat burung terus itu apa dong ah udahlah lupakan ini aku udah sampe yaudah put udah bangun dong dari tadi kok bisa bangun gak tau aku katanya dia habis liat kuyang waduh waduh mending besok pindah di apartemen lain aja deh iya kuda mau pindah katanya bagus deh kalo gitu biar gak diteror sama kuyang itu yaudah aku mau tidur dulu kamu tidur dimana kemarin aku tidur di depan tv tapi sekarang aku tidur di kamarnya huda di kamarnya huda iya waspada aja oke katamu dulu ada cewek di penggali kamarnya huda iya iya put aku tau kok yaudah ya run run nih apa put kenapa oh oh video oke gue yakin video ini adalah video yang waktu itu kita lihat cuplikannya di akhir episode chat history horror episode sebelumnya oke siapkan jantung kalian seperti yang pernah gue bilang kalo kalian takut atau kalian gak kuat ngeliatnya lebih baik di skip buat yang masih kuat mari kita saksikan sama-sama oke langsung aja siapkan gi oke wow 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 oke ada sesuatu yang lewat seinget gue waktu itu disitu no 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 wah itu dia itu dia merinding gue no 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 apa itu ih 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 jelas oh man jelas kalian lihat tadi ada yang ngintip di jendela jelas sekali bentuknya malah dia sambil ketawa lagi anjir waduh gak beres eh jujur gue disitu eh gue yakin kalian kalo ada di posisinya disitu bete banget sih ya kalo kayak gitu modelannya ya bete banget mau itu ku yang asli ataupun temen lu yang cuma ngeprank sumpah itu buat bete tau gak bener kaki gue terancur merinding disco anjir yaudah yuk kita selesaikan apa yang sudah kita mulai supaya kita bisa terbebas dari mimpi buruk ini ya semoga oke ayo kita lanjut lagi kuyang itu langsung hilang wah bener kan angker banget di kamarnya huda itu apalagi di jendela iya serem banget besok pagi mau pindah katanya sekarang kamu tidur dimana di depan tv udahlah gak berani gak berani aku tidur di kamarnya huda yaudah put aku mau tidur dulu ngantuk yaudah makasih ya udah mau nemenin oke sama-sama oke dan ceritanya pun berakhir guys oke so akhirnya itulah dia chat history horror sambungan dari episode yang sebelumnya yang dijudulkan oleh yang diberi judul di hantu iku yang oke ya menurut gua yang keduanya cukup misterius aja sih ya dibilang serem lumayan tapi kalo boleh jujur lebih serem 4 yang sebelumnya oke karena itu salah satu chat history horror yang buat gua 2 hari sampe pusing kepala gua gara-gara itu that's why kenapa gua baru bisa buat videonya sekarang that's why juga kenapa baru bisa gua upload sekarang karena waktu itu beneran parah banget sih episode waktu itu parah banget jadi gua gak mau sampe kejadian kayak gitu lagi seperti yang gua bilang kalo kalian gak kuat jangan diliat tapi kalo kalian sanggup sama-sama kita hadapin oke yaudah sekali lagi gua ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sekali lagi gua ucapkan thank you buat dramawares yang berhasil membuat kita semua sampe ketakutan dan sampe ya insecure jadinya ya gara-gara chat history horror ini ya oke terutama di episode yang lalu ya oke oke jadi nanti kita akan coba lagi cari cerita horror yang lain dan cerita chat history horror yang lain ya mungkin kalo kalian ada saran atau kalian mungkin ada masukan kalian tinggal tulis aja di kolom komentar atau kalian mungkin bisa dapat yang namanya mentahan chat horror lain bisa kalian tulis aja linknya di kolom komentar oke dan sekali lagi gua mau mengucapkan kepada kalian semua terima kasih buat yang sudah support gua baik itu di konten apapun ya gua minta kalian tuh tetap support gua selalu dan terima kasih banyak buat kalian yang masih support sampai sekarang oke yaudah mungkin sampai disini aja untuk chat history horrornya nanti kita akan coba cari lagi chat history horror lain mungkin yang ceritanya lebih menarik dan mungkin yang lebih serem lagi dari episode yang kali ini oke oke sampai disini aja guys thank you for watching kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa kasih like komen dan juga subscribe jangan lupa juga kalian nyalakan lonceng supaya kalian tahu update terbaru channel ini mulai dari update video berikutnya juga jadwal live streaming yang berikutnya oke dan sampai disini saja apapun yang terjadi teruslah berkarya untuk mencapai impianmu sampai disini aja guys ciao see you again di next episode video yang berikutnya ciao bye bye selamat menikmati